Terima kasih pemirsa anda masih bersama kami dalam ulama menyapa masih dengan tema makna tahun politik pilkada serentak dalam perspektif islam. Prof. Rofi kembali lagi kalau tadi kita sudah membahas bagaimana rambu-rambu supaya kita bisa mendapatkan pemimpin yang sesuai yang bisa melayani rakyat. Nah biasanya menjelang pilkada atau pemilu itu selalu ada masa kampanye itu tadi yang sampai hampir satu semester lebih untuk bisa meyakinkan masyarakat. Namun tidak bisa dipungkiri juga biasanya setelah kampanye ini ada sisa-sisa ataupun bekas-bekas pengkota-kotakan yang itu lumayan panjang begitu efeknya. Nah bagaimana kemudian nanti masyarakat itu bisa menyikapi kampanye ini terutama yang biasanya banyak membawa isu-isu keagamaan? Ya sebenarnya kempen atau kampanye itu kan intinya mengenalkan para calon. Karena tidak semua orang yang punya kompetensi berani mencalonkan diri. Karena ya mau diomong ini ya nyatanya biayanya itu mahal. Itu yang menjadi ini. Belum lagi nanti membayar saksi padahal kan ini biaya penyelenggaraannya kan udah lumayan besar juga. Ini yang kemudian siapa-siapa yang nyalon itu boleh jadi kemudian ada ya semacam siapa yang berani membiayai dalam tanda kutip gitu kan. Tetapi itu-itu soal mungkin ini masih proses mencari ya belajar dan belajar begitu pada satu saat nanti akan sampai. Kalau Amerika saja untuk menjadi negara demokrasi itu foto waktu ratusan tahun. Sementara kita ini kan juga baru belajar yang kemudian nyatanya ini kita masih belum bisa menghindari adanya pragmatisme, transaksionalisme. Yang kadang-kadang nonsew ini mohon maaf ya sebagian lah ya sebagian masyarakat kita juga ya kenapa enggak berangkat ke TPS loh. Bagaimana mau berangkat saya kan sudah meliburkan pekerjaan saya gitu kan. Mudah-mudahan sih ini tidak terjadi begitu ya. Sehingga ini yang kemudian belum lagi kepada siapa yang berani mencalonkan diri gitu. Karena tadi karena ya model partai politik ketika merekom itu tentu sudah punya kalkulasi, punya pertimbangan-pertimbangan yang matang. Karena dalam rumus politik itu katanya enggak boleh salah. Jadi kalau merekom seorang calon kepala daerah atau calon bupati dengan pasangannya, calon wali kota dengan pasangannya itu ya kalkulasinya harus menang kan. Walaupun semua partai yang merekom pengennya menang semua kan. Padahal yang terpilih nanti oleh masyarakat ya itu yang diri. Karena itu saya yakin perkembangan dan dinamika pelaksanaan demokrasi di negara kita itu makin hari akan menunjukkan kemajuan-kemajuan yang sangat berarti. Karena masyarakat juga makin cerdas, mereka pasti akan memilih calon-calon yang diharapkan. Nah paling tidak begitu. Maka kalau tadi bahasanya minta fatwalah kepada hati kecilmu ketika masyarakat memilih siapa calon pemimpinnya, maka pilihlah yang diyakini nanti akan bisa memberikan manfaat. Karena itulah salah satu mekanisme. Jangan sampai kemudian hak suara itu tidak digunakan. Meskipun katakanlah yang namanya tidak memilih atau apa bahasanya itu? Gelbut itu hak politik, tetapi karena ini negara demokrasi yang kalau dulu sih ada kuota sekarang ini mana suara terbanyak ya itu yang menang kan begitu. Meskipun berbeda pilihan itu ya soal biasa saja. Jadi itu yang saya kira penting untuk diperhatikan bagi suara-suara kita. Maka kampanye itu masa-masa penting supaya selain masyarakat itu bisa melakukan tracking dalam tanda kutip, apakah calon ini memang dia punya kompetensi, punya kapabilitas, punya manajeriasi seorang pemimpin, sehingga ketika jadi pemimpin itu isian tidak marah-marah, meluluk gitu ya. Apalagi kemudian mengutip kalimat-kalimat atau menggunakan diksi yang itu, mohon maaf bagi masyarakat yang sangat cerdas itu kan menjadi tidak bagus juga gitu. Saya tidak bermaksud menyebut siapapun, tapi karena tutur kata seorang pemimpin itu nanti akan menjadi panutan masyarakat gitu. Itu yang saya kira penting. Kemudian bagaimana visi-misi, program, baik yang tahunan maupun sampai lima tahun selesai itu bisa dipresentasikan secara jelas gitu. Nah ini mungkin juga masukkan bagi teman-teman di KPU, kebetulan yang saya pernah ini menjadi panelis gitu ya, ini yang saya kira memang mekanismenya ini kan waktunya pendek ya. Betul. Untuk menyampaikan visi-misi yang agak panjang itu saya kira mungkin perlu ada lebih variasi-variasi dari visi-misi itu yang langsung berkaitan dengan kebutuhan masyarakat itu menjadi penting. Agar masyarakat bisa lebih mengenal begitu ya. Supaya masyarakat mengenal siapa, calon yang akan dipilih, kemudian program itu apa saja, kira-kira lima tahun ke depan itu, kalau ini kota Semarang akan dirubah seperti apa gitu. Itu supaya kita tahu. Masyarakat mendapatkan gambaran. Dan nanti pada saat minggu-minggu atau hari-hari tenang itu bisa menimbang-nimbang siapa ini calon yang akan saya pilih gitu ya. Bukan karena apa namanya, ya sesuatunya gitu ya. Serangan duha. Bukan karena serangan pacar, bukan karena serangan duha, tapi karena memang memilih pemimpin itu yang diharapkan bisa memberikan, memenuhi lah paling tidak kualifikasi seorang pemimpin yang bisa memikirkan kemakmuran, rakyat banyak, kemudian hukum bisa dilaksanakan secara adil. Karena kata kuncinya itu kalau dalam Al-Quran itu kan satu amanat, yang kedua adil. Karena ini lintas agama, lintas budaya, lintas etnis itu. Keduanya harus dimiliki oleh orang pemimpin. Itu kata kuncinya kemudian Al-Quran. Inna Allah yang merukum antu'addul amanatila ahliha, wa'idha haqam tumbeinan nasi antahkomu bil adil. Ini kata kuncinya gitu. Amanat itu ya kepada yang berhak itu ya disampaikan. Begitu juga adil. Adil itu kan, ito kula dihaqin haqqoh, memberikan hak kepada orang yang berhak, atau wad usya' fi mahali, menempatkan sesuatu pada tempatnya itulah adil. Sehingga tidak kemudian dibelok-belokkan, dapat kepentingan-kepentingan tertentu, yang itu kemudian bisa, ya maaf saja, mengganggu atau merusak sistem hukum yang memang butuh keadilan, kaligus juga kepastian hukum. Karena kata kuncinya sebuah negara, ya hukum apalagi Indonesia itu, kalau dalam undang-undang besar kita kan sudah jelas-jelas memilih sebagai negara hukum. Cuma negara hukum ini yang adil. Berkeadilan. Tidak hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas, tapi juga ya tajamnya ke mana-mana gitu kan. Kalau memang itu perlu hukum itu ditegakkan. Oke, berbicara mengenai tadi golput itu Prof. Nah tadi kan kita sudah membahas bahwa saat ini tidak bisa dipungkiri kalau kos politik itu memang mahal. Sehingga tidak bisa dihindari, terkadang masih ada politik transaksi. Sehingga kadang masyarakat juga menganggap bahwa politik itu hanya sebuah panggung untuk menunjukkan siapa yang paling berkuasa atau siapa yang paling kuat. Sehingga kadang-kadang ada beberapa yang memilih untuk golput. Walaupun tadi disampaikan bahwa golput sendiri juga sebenarnya adalah pilihan politik. Tapi bagaimana sesungguhnya Islam Prof memandang sikap golput ini? Bolehkah atau mungkin ada hukum yang lain? Ya, kalau soal pilihan itu dulunya kan pakai perwakilan ya, pakai alul-hali wal-akti gitu. Jadi yang dulu pernah direkomendasikan oleh MUI di Ijima ulama di Pasung itu supaya menggunakan alul-hali wal-akti. Indonesia sendiri pernah juga Prof ya menggunakan sistem itu? Dulu ya, jaman Orde Baru. Tapi kan dianggap ini kemudian tidak bisa mencerminkan aspirasi seluruh masyarakat. Belum bisa mewakili begitu. Belum bisa mewakili, maka berkembanglah dan disepakati melalui wakil rakyat kita yang ada di Senayan. Itu memilih demokrasi secara langsung. Meskipun dulu sebenarnya ada juga Pileg itu kan pilihan secara langsung. Cuman Pilpres pada awalnya itu dipilih oleh MPR. DPR plus tambahan ya, perwakilan daerah. Tapi kemudian dalam perkembangannya itu dianggap tidak lagi cocok. Karena perkembangan demokratisasi di beberapa negara besar itu menjadi pilihan yang saya kira harus dipilih dan itu sudah dipilih oleh masyarakat kita. Meskipun ya lagi-lagi ini berdasarkan hasil penelitian. Karena ongkos yang terlalu mahal itu kemudian ini berdampak. Berdampak mungkin ya mohon maaf saja ini konsentrasi. Kalau maaf saja misalnya modal awalnya itu terlalu besar itu kan bikinannya lalu bagaimana BEP. Karena apa? Karena yang maaf saja modal ini juga akan bertanya itu gitu kan. Ya itu mudah-mudahan sih enggak benar gitu ya. Itu kira-kira yang kemarin-kemarin kan begitu. Maka beberapa yang di beberapa daerah itu kemudian nanti pada saat-saat ada rotasi jabatan, ada peluang-peluang itu kemudian ya mungkin ada yang memanfaatkan. Atau boleh jadi pemimpin sendiri sebenarnya tidak tahu bisa jadi itu. Tapi karena ada ini tentu ini pengalaman berharga yang kalaupun misalnya nanti pada tanggal 23 September 2020 itu masih tadi dengan satu orang satu suara, ya paling tidak bisa diminimalisir lah begitu. Apakah nanti dengan apa ada tim siluman atau apa untuk mengendalikan supaya itu tidak terjadi. Oke kita masih sama-sama berharap mudah-mudahan politik di Indonesia benar-benar menunjukkan politik yang dewasa begitu ya Prof ya. Mudah-mudahan. Yang membawa kepentingan masyarakat banyak. Jangan kemana-mana pemirsa, kita masih akan kembali tetap bersama kami dalam Ulama Menyapa. Selamat datang.